Intro Oke, kita balik lagi ke Panet Zoo Hari ini gue pengen nyoba Memperlihatkan kura-kura Jadi sebenernya dapat dibilang Ini itu adalah video mode pertama Panet Zoo di Fatih XD Dan untuk mode pertamanya kita ada Ini dia Alligator Sniping Turtle Kemungkinan besar kalian banyaknya tau deh Tentang kura-kura ini Jadi iya, kita coba bikin dulu ya Sebenernya gak bikin sih, karena gue baru tau Ada beberapa habitat yang bener-bener Udah siap jadi gitu Semua hal ada satu paket, jadi lumayan lah Gak terlalu banyak makan waktu Nih, kita ada yang semi-aquatic Tapi kayak gini Oh, udah tangga, oh baru tau gue bisa kayak gitu lah Ini yang semi-aquatic ya, kita coba aja deh Taruh, yuk Eh, mana? Oke, cuma agak Oh, gue ngerti Jadi harus dataran yang lebih tinggi lagi Karena ini bakal jadi airnya kan disini Tapi ini agak aneh sih Jadi Kayak gini ya Kocaknya juga sih, cuma ya udah Gak apa-apa deh Bisa ini kayaknya jadiin kayak semacam tangga gitu Coba Nah, itu dia Oke, berarti ini bakal jadi habitat mereka ya Coba kita Kasih air dulu kali ya Disini kan ya Ini kan Oke Belom, tambahin lagi Uh Belom, belum masih Eh, udah skinnya kali ya Sebenernya gak apa dalam-dalam juga sih Skinnya mungkin cukup Atau tambahin lagi dikit Ya, skinnya cukup lah Udah lumayan dalam kan tuh Nah, ini baru kan Ini berarti habitat yang udah jadi Yang siap jadi Udah satu paket Yaudah, kalau gitu kita adopsi Alligator Snapping Turtle-nya Kita ada Laron Dia itu Jantan Sama Buta-Butina juga deh Yvetteia namanya Yaudah deh, boleh deh Tuh Yvetteia sama Laron ya Dua Alligator Snapping Turtle Kita Pindahkan ke dalam habitat mereka Oke Sip Sekarang tinggal nunggu aja nih Orang-orangnya Ayo, mana? Oke Iya, lempar aja Udah berkasar banget tuh Udah jadi besar Dan ini dia Tadah Alligator Snapping Turtle Lucu juga ya dia sebenernya Walaupun katanya seram gitu Dan lebih metal Misalkan dari Panetsu Katanya lucu gitu Gede juga sih tapi nih Yaudah, ini selamat datang di habitat lu Terus lu ada Oh, ini Yvetteia ya Oke Yvetteia Oh, ini udah aman Oh, udah Oke deh, udah gitu Ini bener-bener habitatnya udah pas banget ya buat dia Selamat datang Yvetteia Lu makanannya apa ya? Coba Oh, ada yang dia gak suka nih Oke, kita ilangin aja ya Oh, ini si Laron yang udah datang nih Halo, Laron Tadah Selamat datang Ini dia, sini dia kok gitu Nah Tuh buat makanannya Ini yang gue pindahin Padahal jalan lama banget ya Gue pindahin kesini ya Ketempat-tempat kalian Nah, tuh Jadi berdiri ya Lu ngapain berdiri dia? Wow Eh, lu ngapain aja gitu Sejak kapan Gator snap interter bisa berdiri kayak gitu Kayak anjing jadinya Sprinkler mungkin Tau sini kali ya Tuh Nah, tuh bisa buat main-main air udah Oh, tuh udah 90% Oh, mantep lah Suka nih berarti dia ya Oh, datang tuh dia benang Ngambang tapi dia ya Gak ke bawah gitu Oh, Lily kali ya? Coba deh Kita tambahin Lily disini Pasti lu suka Enggak, dia gak suka Oke Apa yang lu suka? Ini mana sih? North America Oke, oke North America Yang tropical cuma North America ya? Oke, ini kali Oh, ini gede sih Oh, ini dia suka Oh, yaudah mantep lah Ini aja kok gitu ya Ini juga pohon gede Tambahin Suka deh Tenang aja disini Nyaman nih berarti Looping willow Sip Tep Sini juga deh Oke, kayaknya fauna udah lumayan sih Jadi udah oke-oke Coba kita lihat dia ngapain Ini dia Ngambang aja dia ya Oh, apa gue tambahin ini kali ya Dekorasi-dekorasi yang lucu gitu Dan katakan lebih water lah Coba water Ini kali ya Coba kita taruh Biasan kayak semacam ini nih Kapal Oke, tangan dikit Dah Tuh, kapal Oke-oke Nice, nice Bisa-bisa Ini deh Kita taruh kapal di dalam air ya Lebih keren aja gitu jadi ya Sebenernya mirip sama Diosaurus ya Sama Angkylosaurus gitu Cuma ya Mungkin Angkylosaurus modern kali ya Nih, kita baca deh Zopedia-nya Yang gue suka dari mode ini Mode ini bener-bener lengkap banget Sama informasinya Jadi bukan cuma nge-replace Atau nge-ganti skinnya doang Tapi bener-bener ada informasi tentang Ya, tentang hewan ini Contohnya nih ada Arigata Snapping Turtle Dia itu bisa ditemuin di United States Atau di Amerika Mereka itu dapet dibilang Kora-kora air tawar yang paling berat di dunia Paling sering ditemuin di Amerika Utara Ngapain dia? Oke Dia ngebug Eh, lu gak apa-apa Kenapa nih? Gitu gitu Coba move-move Pindah-pindah-pindah-pindah Masih aja Tadah Lihat dong tuh Oke, kora-kora selanjutnya Kita ada Aldabra Giant Tortoise Langsung aja kita adopsi Panya Debetina Sama Chane Tapi iya Kita taruh dulu habitatnya Herbivora habitat Ini boleh deh Oke, berarti tempat mereka bakal disini Yuk, kita langsung aja Pindahin mereka Loh, loh, loh Mereka kawin Oke deh, kalau gitu Gue pernah nasalan deh Bayinya kayak gimana ya ntar Kayak bakal jadi kora-kora kecil gitu ya Lucu juga Tapi yaudah Kita tunggu dulu Selamat kawin guys Ya, gue gak mau ngeliatin dulu ya Gue menjauh dulu disitu Tadah Ini dia Selamat datang Berarti Aldabra Giant Tortoise ya ini Kalau dia butuh sen Sen doang Ya udah, gak apa-apa Kita taruh sen ya disini Ya, kayaknya mereka emang sukanya yang itu sih Lebih ke tempat-tempat gurun Makanan taruh sini Dan air juga boleh taruh sini Banyak yang dia gak suka disini co Kayaknya semuanya gak suka deh ini Oh, ini dia suka Ya udah, pohon palam dia sukanya Oh, lu suka mangrove Boleh dia kalau gitu Tahu sini ya mangrove Taruh pohon bakaunya Ini dia Oke, udah Ini habitat mereka Mana mereka tadi Mana mereka Woy Panya Dimana dia Oh, ngilang sih Oh, ini dia Hai Apa yang disini Oke, untuk enrichmentnya lu sukanya apa nih Kita cek ya Enrichmentnya Ini mungkin Oh, ini nambah Oke, pas banget tuh Sama Sprinkler Suka gak lu Oh, tuh dia suka Udah Satu persen Yay Master ukwe Anyway Lu Zupedianya Gue cek ya Nih Dia adalah Aldabra Giant Tortoise Bisa ditemuin di bagian Coastnya Afrika Beratnya dia bisa nyampe 250 kg Kalau jantannya Kalau betinanya 121-159 kg Oke, oke Oh, ini Kecel banget ya Dia cuma temennya Dari sini doang Di Seychelles 21 pulau tuh Oh, itu ngapain dia Disini Beceh juga ya tuh Kayak ada tempat batunya gitu Nih deh Gue taruh sini ya Buat apa alas mereka Biar bisa tidur Teng tuh Aldabra nya Oh, lucu banget mereka disini Pada tidur Berdua Sumpah lucu banget Gak bercanda Oh, oh, oh Mau, 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 mau Punya anak, mau punya anak Oke, oke, oke Dia umurnya 48 tahun Udah selama itu Eh, tunggu dulu Kan harusnya Ngalahirin dong lu Betelor Ada gak telornya Oh, ini Wow, wow, wow Kegi Anaknya gede banget Buset deh Oh, dua lagi dapetnya Lah, kegede banget Buset deh Wih, kok kayak gini Kok serem banget Ini Yvette loh Dan anaknya ini dua Mereka Gede banget anaknya Buset deh Apa-apaan ini Kayak gini Lebih gede pada bapak yang ibunya Alligator snapping terus Gede gini loh Bayangin aja Buset deh Oke Ini bener-bener Oversize banget ya Cuma Mungkin Gitu lah Kehidupan alam Sampai dateng di dunia Tyson dan Yul Oke Juvenile 0,1 Yul Laron Nih, ketemu sama anak lu ya Coba kita liat ya Dan Ini dia Bapaknya Ini anaknya Gede banget sih dia Kok gue takut deh Jujur aja Wah, saksa banget Anaknya Buset deh Kuro-kuro galapagus Jadinya kan Oh iya By the way Ngomongin tentang galapagus Itu bangkorennya Oh ini apaan Maksudnya Makanan mereka Ketarau disini gitu Jadi Oh, diambil mereka Oke deh Ayo zookeeper Latong tuh Gede banget ya Dibandingin sama zookeeper Ada satu hal lagi Yang menarik tentang mereka Tapi sayangnya Nggak katakan di planet zoo ini Alligator snapping roll itu Pihal lidah yang mirip kayak cacing Jadi mereka itu Bener-bener kayak Nyari makan dengan cara Yang ngumpan ikan Pake lidah mereka Ya, cara bebur mereka itu Emang unik sih Dapat dibilang mirip sama anglerfish Oke Aldebra udah Kalau gitu Berarti selanjutnya adalah Galapagus Nih ya Kita ada Herminia Kita adopsi Dan Arturo Kita adopsi juga Kok nggak bisa Oh, expired Udah, refresh Kalau gitu kita ada Makario Akan masuk Dan Ini dia Galapagus Giant Ortis Halo Tada Sebenernya nggak terlalu beda-beda banget Sama yang si Aldebra Cuma tetap aja ini Jan Galapagus ya Oke, lo Seperti biasa Sama juga kayak yang tadi Algebra Ini ada sandnya Kita butuhin Makanan jangan lupa Terus ada bedingnya Taruh sini Sama apa lagi Sprinkle mungkin Nah tuh Sprinkle Sama air Nah, aman semuanya Oke, udah hijau semua tuh Mantap lah Coba nih Kita baca tentang Zupidianya Galapagus Giant Ortis Nah, ini dia Pastinya mereka itu ditemuin Cuma di Pulau Galapagus Yaitu bagian sini nih Tuh, kecil banget Sini doang Di bagian Amerika Selatan Mereka itu bisa jadi gede banget Dan beratnya itu bisa nyampe Kalau misalkan jantan itu 317 kg Sementara itu Betina bisa nyampe 181 kg Jadi ya Ini dia Galapagus Giant Ortis Wah, ngomongopnya Ngantek ya dia Itu ada tuh Tuh Udah gue kasih beding Kalau mau tidur Terus akannya itu disitu Ngomop mulu dia Kasian Kayak ngantek dulu Mau kemana dia Oh, muka air Iya, kayaknya cuma pengen minum deh Minum? Iya, itu minum sih dia Walaupun gak kena airnya Cuma gue tau ini animasi minum Jadi dia itu Tortis ya Bukan Turtle Kalau Tortis itu Emang dapet dibilang Krokura darat lah Mereka kurang suka di air Tapi ya Mungkin udah dulu buat video ini Ada 3 spesies Krokura Yang gue kasih lihat Yang pertama Ada Aligator Sipping Turtle Yang sekarang udah punya banyak keluarga Berempat Entah kenapa Anaknya besar banget Cuma yaudah Terus juga ada Eldabra Tortis Dan yang terakhir Ada Galapagos Giant Tortis Jadi ya Mungkin udah dulu buat video ini Sampai ketemu di video Panet Zoo Sampai jumpa